Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube share knowledge Kali ini saya akan berbagi tentang ilmu dari hasil aktivitas membaca Membaca buku atau membaca website Kali ini saya akan membaca website tentang psikologi Website berbahasa inggris tapi saya share dengan bahasa indonesia Jadi kali ini saya itu bekerja di tempat kerja yang menuntut saya Untuk banyak tahu tentang psikologi Jadi saya perlu banyak membaca tentang ilmu psikologi Dan akan saya bagikan disini Berikut websitenya Jadi ini websitenya Jadi berjudul artikel yang saya baca itu berjudul Tell me all I need to know about narcissistic personality disorder Jadi tentang masalah psikis yang biasanya disingkat dengan NPD Yaitu narcissistic personality disorder Personality itu keperibadian ya Jadi di artikel ini saya akan bagikan bagian tertentu saja Yaitu tentang simptom atau gejalanya saja Jadi saya bacakan ada 9 gejala yang disebutkan di website ini Maka kita baca satu persatu dari 9 gejala tersebut Gejala yang pertama kita baca Jadi ini adalah gejala yang pertama Satu gejala dari 9 gejala Yang dimiliki oleh orang yang menderita Narcistic personality development Yaitu memiliki rasa bahwa diri kita itu penting Dan yang paling berhak merasa diri itu lebih penting dari orang lain Lebih berhak dibanding orang lain Pokoknya hanya diri kita yang penting begitu Jadi kita merasa seakan-akan kita itu yang terbaik Yang paling sukses, paling kompeten di segala bidang Intinya ya menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita Itu yang pertama Gejala yang kedua kita baca dulu Needing constant admiration Your self-esteem is like a balloon without a knot Requiring a steady stream of attention, approval, and recognition to keep it inflated No matter how much someone tells you that they love or look up to you It feels like it's never enough Jadi gejala yang kedua ini adalah Membutuhkan kekaguman yang terus-menerus Maksudnya butuh dikagumi yang terus-menerus Jadi ada self-esteemnya Self-esteem itu bagaimana kita memandang diri kita Itu namanya self-esteem Jadi seperti balon yang tanpa simpul, tanpa ikatan Sehingga memerlukan perhatian yang terus-menerus Membutuhkan pokoknya ingin selalu disetujui keinginannya Dan selalu ingin dikenali terus-menerus Ingin semua orang itu mengenali dirinya Memandang dirinya Jadi meskipun banyak orang yang menyukai atau menghormatinya Dia selalu merasa itu kurang Jadi selalu merasa dirinya yang paling tinggi Yang ketiga, kita baca dulu Expecting special treatment Whether it's a favor or apologize Whatever you want, you believe you deserve to have it Because you are superior to everyone around you And they know it and should comply Jadi yang ketiga ini Berharap diperlakukan spesial Jadi selalu berharap spesial Pelakuan yang spesial Jadi dia selalu merasa berhak untuk mendapatkan Jadi kalau orang lain berbuat Ada kesalahan atau ada masalah Dia selalu ingin orang lain yang minta maaf pada dirinya Jadi karena dia merasa lebih unggul dibanding orang lain Dan dia selalu ingin orang lain itu patuh pada dirinya Yang keempat Exaggerating achievements and talents You have no problem Embulsing the facts or even outright lying About your life, resume and experience Jadi kejala yang keempat itu Melebih-lebihkan pencapaian prestasinya Dan bakatnya Jadi sebenarnya levelnya masih di bawah Mungkin levelnya masih 5 Tapi dia seolah-olah sudah 10 Begitu Dan dia kadang membumubui gitu ya Fakta Jadi faktanya itu dilebih-lebihkan Bahkan berbohong tentang dirinya Jadi tidak mahir bilang mahir Tidak pengalaman bilang berpengalaman Seperti itu Yang kelima Kita baca dulu Reacting negatively to criticism Even though you craft control and take full credit When things are going well You are quick to blame others whenever a situation doesn't go as planned It's extremely hard to accept criticism or admit the mistakes Because naturally it's always someone else's fault Not yours Gejala yang kelima yaitu Bereaksi negatif terhadap kritik Jadi meskipun ingin mengontrol dan mungkin memuji ya Ketika sesuatu berjalan dengan baik Tapi selalu cepat menyalahkan situasi atau orang lain ketika tidak sesuai rencana Jadi selalu merasa orang lain yang salah Dan sulit menerima kritikan Gejala yang keenam Oke kita baca dulu Being preoccupied with fantasies about power, success, and beauty You tend to create and believe exaggerated Unrealistic narratives around your success relationships Even how good you look to help you feel special and in control Anything that threatens the fantasy is rationalized way Or simply ignored You also want people to feel envious of you And you feel pretty envious of people who have what you want Jadi gejala yang keenam yaitu Asik atau sibuk Berfantasi tentang kekuatan, kesuksesan, dan keindahan Jadi kalau berbicara itu cenderung melebih-lebihkan dan tidak realistik Jadi kalau bercerita tentang kesuksesan atau hubungan Itu lebih dari kenyataannya Jadi kalau ada sesuatu yang merusak fantasinya Harusnya diabaikan Jadi selalu ingin orang lain merasa iri pada dirinya Dan dia merasa iri jika orang lain itu memiliki apa yang dia inginkan Gejala yang ketujuh Kita baca dulu Taking advantage of others You often don't think twice about using or exploiting other people to achieve your own ends They're maliciously or obviously You care about your lessonships and the people in your life on a superficial level If they elevate your social status Or make you look or feel good for instance Then you don't really think about how your behavior affect them Gejala yang ketujuh Yaitu Memanfaatkan orang lain Jadi tidak mau berpikir berkali-kali Tidak berpikir dua kali untuk mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri Ya Dia peduli terhadap hubungan dengan orang lain Dan level yang dangkal Jadi tidak terlalu mendalam Jika orang lain mengangkat dirinya atau memuji dirinya Jadi dia itu bahkan tidak mau berpikir Tidak mau peduli Apakah sikapnya itu berdampak buruk pada orang lain atau tidak Oke gejala yang ke delapan Kita baca dulu Having an inability or unwillingness to recognize the needs or and feelings of others You are super sensitive to how people treat you and react to your needs and feelings But on the flip side You can't put yourself in other people's shoes And you can't empathize with the experiences You might belittle others or even bully people to feel better about yourself You never really go deep in any of your relationships And frankly it doesn't bother you all that much Jadi gejala yang ke delapan itu Tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk mengenali kebutuhan atau keinginan orang lain Atau perasaan orang lain Jadi sangat peka atau bahkan terlalu bereaksi Atau bereaksi berlebihan terhadap perlakuan orang lain terhadap dirinya Tapi sebaliknya Sulit berempati Sulit untuk merasa berada di posisi orang lain Bahkan kadang merendahkan atau membuli orang lain Dan tidak terlalu serius kalau menjalin hubungan dirinya Kehidupan sosial Yang terakhir Kita baca dulu Behaving in an arrogant manner With an inflated ego and sense of superiority and entitlement You probably insist on having the best everything The best car, office, designer clothes, monopolize conversations Look down on people you perceive as inferior And only associate with those you think are equally special Successful and talented Jadi yang ke sembilan ini adalah bersikap sombong atau arogan Jadi dengan ego yang membung Melambung ya Membung tinggi Dengan sense merasa superior Merasa lebih tinggi dibanding orang lain Dan merasa diri paling memiliki hak untuk dipuji Jadi si orang ini mungkin akan bersikeras untuk memiliki mobil terbaik Bakaian terbaik dan semuanya yang terbaik Dan dia biasanya memonopoli percakapan Jadi kalau lagi ngobrol itu Dia selalu ingin menjadi yang aktor utama dalam pembicaraannya Dan jenderung merendahkan orang lain yang dianggap lebih rendah oleh dia Dan dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang menurutnya itu Sukses, spesial, dan paling berbakat Yang menurut dia spesial Jadi tidak dengan semua orang Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Semoga tambah kesesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!